Hai assalamualaikum teman jumpa lagi dengan kami di channel dinplb kali ini kami ingin review kapal pulau dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel dinplb Mari kita saksikan sama-sama perbedaan nilai jual kapal perbedaannya biasanya adalah di bahan baku ya untuk bangunan sebuah kapal seperti kayu ulin kayu bungur kayu halaban itu kayu top semua untuk membangun kapal kayu itu digunakan untuk kapal dari zaman nenek saya itu udah tuh saya udah kayu itu yang digunakan jadi udah enggak asing lagi misalkan kita membangun sebuah kapal dengan budget 100 juta ya itu kita pakai kan kayu-kayu memang khusus untuk kapal Hai jadi kalau kita mau memakai kayu-kayu yang biasa paling budgetnya sekitar 75 juta bisa sudah selesai cuman ketahanan keawetan kekuatannya itu jelas beda kalau yang ini naik 6 papan ya untuk balapan banjir istilah kami disini ini dulunya sih klotok cuman direhab dibikin jadi begini yang putih ini si di Jabal Nur kalau yang ini kan naik 6 papannya semua papan bodinya dari kayu bungur sama kayu halaman tentunya kalau kita bikin kita nggak bisa nebus nih kalau cuma 30 juta karena papannya yang kayu super semua kan dari ke dari yang paling bawah sampai ke atas saya juga mau memperjelas omong saya ya di video yang terdahulu saya bilang itu kapal naik 6 papan itu 30 juta cuman dengan catatan itu kayu kerasnya bungur atau halaman itu kan cuma dua lembar dari paling bawah terus seterusnya ke atas berarti tambah tempat papan itu jenis kayu meranti nah jadi panjangnya pun ukurannya pun harus standar dengan penjualan mereka di sini ya jadi kalau memang itu ada penambahan panjang apalagi 2-3 meter penambahan panjang terus kelebarannya sampai 2 meter setengah nah kalau gitu kan lain lagi tuh ceritanya harus ada cerita ulang yang pasti kita saling jaga kepercayaan karena bagi saya kepercayaan itu di atas segalanya ya uang atau segala macam itu bisa habis cuman kalau kepercayaan kalau nggak dijaga sih kita pun ambruk kalau yang ini nih double mesin ini kenal portnya muffler nya semua menghadap ke atas di satu nah ini satunya ini mesin tempelnya yang di belakang merk yang mereka gunakan cuma jenis domping ya ada yang 26 24 ada yang 30 jarak jarang mereka menggunakan mesin mobil ya seperti Mitsubishi V10 lantar jarak jarang mereka pakai nah kalau yang ini istilah kami ini balapan namanya bukan balapan banjir karena dia enggak pakai kamar ini teman saya kemarin beli second juga ya dari pegatan ini harganya 10 juta nah ini dia nih penampakan tapi lumayan panjang lah cuman biar agak langsing dia cuman dia enggak oleng rencananya juga mau direhat ya mau dibikin balapan banjir yang pakai kamar langsung dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan channel kami Dan semoga kedepannya kami selalu bisa menyajikan yang terbaik lagi Dan bermanfaat untuk teman-teman semua Akhir kata kami di PLB Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh